Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Starlink menggunakan jaringan ribuan satelit kecil yang berputar di orbit rendah bumi. Ketika seseorang mengirim permintaan internet, sinyal tersebut diteruskan melalui satelit-satelit ini ke stasiun darat terdekat, lalu terhubung ke infrastruktur internet bumi yang sudah ada. Dari sana data diproses dan diteruskan ke sumbernya dan kembali ke pengguna melalui jalur yang sama. Dengan menghilangkan ketergantungan pada infrastruktur darat, Starlink dapat memberikan akses internet yang cepat dan andal di wilayah yang sulit dijangkau. Spajak setelah mengusulkan konstelasi hampir 42.000 satelit seukuran tablet yang mengelilingi dunia pada orbit rendah untuk memenuhi permintaan di bumi. Meskipun Starlink bukan satu-satunya pemain di pasar internet satelit, ada beberapa pesaing seperti Onewab Hugusnet, Fiasat, dan Amazon. Hugusnet telah menyediakan jangkauan sinyal dari 35.000 km di atas bumi sejak 1996. Namun Starlink memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dan menjanjikan peningkatan dalam hal kecepatan dan ketersediaan layanan. Keunggulan Starlink dibandingkan pesaingnya meliputi, satu. Ribuan satelit kecil, Starlink menggunakan ribuan satelit kecil daripada beberapa satelit besar. Satelit ini berada dalam orbit rendah bumi dalam kurung, LEO, pada ketinggian 482 km di atas permukaan. Orbit rendah ini meningkatkan kecepatan internet dan mengurangi tingkat latensi. 2. Komunikasi laser antarsatelit, satelit Starlink terbaru dilengkapi dengan teknologi komunikasi laser untuk mentransfer sinyal antarsatelit. Ini mengurangi ketergantungan pada stasiun bumi dan meningkatkan efisiensi komunikasi. 3. Jangkauan global Spacex berencana untuk meluncurkan sebanyak 40.000 satelit dalam waktu dekat, memastikan jangkauan global dan jarak jauh yang luas dengan jumlah pemadaman layanan yang minim. 4. Dukungan dari Spacex, Starlink merupakan bagian dari Spacex yang memiliki akses ke peluncuran roket secara reguler. Hal ini memungkinkan peluncuran satelit secara terjadwal dan efisien yang mungkin sulit dilakukan oleh pesaingnya karena biaya yang tinggi. Benar, Starlink juga menggunakan gateway untuk tersambung ke jaringan internet global. Gateway ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan Starlink dengan infrastruktur internet global, memungkinkan pengguna Starlink untuk mengakses konten dan layanan internet di seluruh dunia. Gateway mengelola transfer data antara satelit Starlink dan infrastruktur internet yang ada, serta memantau dan mengendalikan kinerja jaringan secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa pengguna Starlink dapat mengakses internet dengan kecepatan dan kualitas yang diinginkan, serta memfasilitasi komunikasi antara jaringan Starlink dan ISP dalam kurung internet service provider lainnya. Memahami infrastruktur dan pengaturan jaringan Starlink penting untuk memastikan keamanan dan kepatuhan hukum. Prinsip keberadaan NOC Starlink di Indonesia dapat membantu pemerintah dan otoritas keamanan untuk memantau dan mengelola lalu lintas internet yang melewati jaringan Starlink. Dengan adanya NOC di Indonesia, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan intervensi yang diperlukan untuk menjaga keamanan siber dan melindungi data pengguna. Selain itu, keberadaan NOC juga memungkinkan kerjasama yang lebih baik antara Starlink dan pemerintah dalam menangani isu-isu keamanan dan regulasi yang mungkin timbul. Dengan demikian, penempatan NOC Starlink di Indonesia dapat menjadi langkah yang penting dalam memastikan bahwa layanan internet satelit tersebut beroperasi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar Salam dari pendidak ofisial Terima kasih telah menonton!